Batam, Kapolsek CI Beduk AKP Beni Syahrizal, SH, MH Gelar Konferensi Pers ungkap pelaku dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur, Jumat, 11 Agustus 2023. Pelaku yang diamankan berinisial usia 25 tahun yang merupakan oknum ustad di salah satu pondok pesantren di kecamtan CI Beduk Kota Batam. Ada pun kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 22 WIB korban A bercerita kepada ibunya bahwa pelaku telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban yakni pada bulan Maret 2023 sekira pukul 2 WIB ketika korban sedang tidur bersama dengan santri lainnya. Pelaku masuk dan langsung berbaring di kasur korban dengan posisi memeluk korban dari belakang lalu menurunkan celana panjang dan celana dalam korban, terjadikan aksi persetubuhan terhadap korban hingga mengeluarkan sperma di sarung pelaku. Kemudian memakaikan kembali celana korban lalu pelaku pergi. Mengetahui hal tersebut ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak pondok pesantren dan meminta supaya pelaku tidak lagi berada di pondok pesantren. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 setelah pelaku dipulangkan, korban pun kembali ke pondok tersebut. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2023 ibu korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sungai Beduk. Setelah menerima laporan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 8.30 WIB, tim opsional reskrim Polsek Sungai Beduk berkoordinasi dengan Polres Gresik untuk mengamankan pelaku. Sumber, Humas Portabes Barelang Editor, Deddy Suwada